Hai sahabat wah eh aku ini sebenarnya lagi nyariin adikku yang namanya si Dodo sahabat di rumah bisa bantu panggilin temanku enggak ya namanya Dodo kita panggil sama-sama yuk Dodo oh mana sih Dodo nih loh jangan-jangan dia nggak tahu kalau kita panggil nih Oh papa aku sebenarnya dari tadi udah denger kakak panggil-panggil eh tunggu-tunggu nih aku kan mau ada urusan sebentar ke depan tapi aku lagi megang kue kamu nih aku kasih kuenya deh nih ini ini untuk kamu dan ini punya aku Oh ya kakak Iya tapi jangan dimakan dan makan ya kan itu aku punya aku iya 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 tapi ini punya aku boleh dimakan kan boleh 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 aku mau ke depan sebentar nanti tolong jagain kue aku ya nanti aku kembali lagi untuk makan kue aku iya iya kak tenang ya sudah ya makasih ya makasih ya iya kak sampai di rumah aku dikasih kue sama kakakku caca kebetulan aku lagi lapar aku makan dulu ya aduh enak banget kuenya aku mau lagi aku mau lagi tapi aku udah habis ini masih ada kuenya kakakku masih utuh ah boleh nggak ya aku makan ya ah boleh nggak ah udah udah biarin biarin pokoknya nanti kalau kakakku dateng aku bilang aja nggak tahu ya aku makan dulu ya siapa ada sedikit tanggung tanggung adatura bener-bener enak kuenya nggak terasa kalau aku udah eh nekah like eh kenapa kok diam-diam gitu Turning kamu sekarang aku mau makan kue aku nih eh Eh iya kenapa kak kue aku mana kue iya kue yang iya yang tadi aku titipin disini makan aku sekarang kan mau makan kue aku tapi sekarang kenapa nggak ada kuenya Oh nggak tahu deh tadi kan kakak kekeluar Iya terus mana sekarang Oh hilang ya ah hilang gimana di sini tadi Oh aku nggak tahu ini kenapa habis semua kue dimana nggak tahu kok kok itu tuh kayaknya teman-teman tadi Oh ada yang ngelihat nggak ya di rumah ya gimana sih teman-teman di rumah kamu cerita pokoknya tadi aku titipin aku mau makan kue aku sekarang kenapa sekarang nggak ada Hah tuh kata teman-teman di rumah katanya kamu yang makan bukan iya bukan iya bukan iya bukan iya iya bukan oh maaf 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 itu pantesan aja kuenya hilang ternyata sampai di rumah semua kue aku mau dimakan oleh dodo Oh maaf Kak aku menyesal aku minta maaf telah berbohong Oh ya sudah kan kamu harusnya kalau mau sesuatu bisa bilang dulu izin kepada yang punya cahyono Budi atau biasa disapa Kak Budi adalah papetir yang mendongeng dengan karakter boneka pengalaman mendongeng juga lah yang kemudian mengantarkan pria kelahiran Jakarta 16 Juli 1980 ini menjadi juri di beberapa perlombaan di tahun 2016 misalnya ia menjadi juri lomba bercerita dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan lomba mendongeng dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya Kak Budi mulai berlatih bercerita setelah anak pertamanya lahir di tahun 2009 namun dua tahun kemudian ia ternyata sudah aktif mendongeng bahkan ia juga berlatih menjadi ventriloquist dengan berguru pada ventriloquist khusus ternama yaitu Gatot Tsunyoto Nah teman-teman dong puasa-bah saya Kak Budi keahlian dari Kak Budi ini dengan bercerita dengan menggunakan apa ya boneka begitu ya ternyata Kak Budi ini juga seorang ventriloquist ya betul? betul itu ceritanya gimana tuh gampang kak itu apakah kaedah-kaedah yang sama atau beda? jadi awalnya dulu saya main boneka, boneka panggung sama keluarga aja untuk kebutuhan keluarga lalu lama-kelamaan orang tahu saya bisa bercerita nah akhirnya ya sudah saya tekuni juga dunia dongeng tapi saat saya melukui dunia papetir tadi itu ada satu kaedah ilmu yang juga saya pelajari yang namanya ilmu ventriloquism gitu kan dan kita sebagai pemainnya disebut ventriloquist betul nah untungnya saya menemukan teman-teman yang tepat gitu dan guru yang tepat gitu alhamdulillahnya saya bertemu dengan Pak Gatot Tsunyoto almarhum lalu sekarang saya berada dalam sebuah komunitas yang disebut komunitas ventriloquist Indonesia oke boleh nih sahabat dirumah penasaran gak belajar ya? tapi sebelumnya pakai dulu nih ya kan kita harus menerapkan protokol kesehatan nih mas betul 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 terima kasih mas Macau gimana nih kita latihannya gimana? boleh 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 dulu udah dekat saya hahaha ya jadi sebenernya ini bisa di pelajar oleh siapapun gitu betul termasuk mas Michael nih pastinya ya kita ngajarinlah dengan boneka oh boleh dong boleh 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 saya jadi pakai apa? Ernie aja ya? boleh boleh si Ernie ini kita pakai untuk mas Michael saya coba Prof dulu ya Prof ya oke nah jadi dulu si suaranya saya akan coba sekarang ya jadi kalau mas Michael bisa coba nanti dengan boneka yang dipegang sekarang saya akan mencoba dengan boneka yang saya pegang sekarang yaitu yang saya sebut dia biasanya namanya Profesor 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 iya Profesor oh Profesor kita ngajarin ee hai hai siap sama boneka halo halo susah ya Prof ya susah ya pe itu susah ya Prof, Prof betul 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 kita coba deh tadi ya dengan A, B, C, D, E, F, G coba ya misalkan saya Prof saya akan ngomong abjad A, B, C, D, E, F, G nanti Prof juga ngulangin ya oke iya A, B, C, D, E, F, G iya silahkan siapa? Prof iya iya A, B, C, D, E, F, G A, D, C, D, E, F, G wooo keren Prof keren keren gak nih keren dong keren banget tadi ya sahabat dirumah yang ini mas Michael nih cepet banget belajarnya kayaknya cuman aduh saya penasaran saya mau ngajak duet nih kayaknya bisa gak nih ya mas Michael yakin saya udah bisa nih coba nih kayaknya kalau aku ajak duet gimana ya yakin ya oke ayuh terima ya tetangkan saya ya terima ya Prof ya terima ya oke oke tapi mungkin gak pake suara perut kali ya oke ya kan pake yang standart aja kali ya iya iya gak apa-apa pemula sama yang udah senior yang udah senior gak juga tapi sambil siap-siap pengen menutup juga nih menyampaikan sahabat dirumah bahwa tidak terasa satu jam kita sudah menemani sahabat semua di Michael Chandra luar biasa akhirnya kita harus pamit undur diri kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda terus saksikan Michael Chandra luar biasa nah sekarang ya kita lihat nih penampilan dari Kak Budi dan juga Profesor tapi jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan memakai masker cuci tangan dan menjaga acara sampai jumpa ayo silahkan Prof oke siap ya Prof ya siap 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 Ernie apa kabar woi aku woi gagek aja oh baik-baik aja coba Prof Prof tanya kenapa sih Ernie santai-santai aja nih di masa pandemi sekarang halo Ernie halo Ernie halo Ernie Ernie kan sekarang sedang di luar lunah iya tapi ternyata Ernie kayaknya tidak siap dengan alat-alatnya alat apa ya alat apa ya itu dia kayaknya nggak paham deh Prof dengan adanya 3M ah jadi 3M itu Prof Prof salah warninnya disitu ah iya 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 jadi 3M itu nih yang tertanakan menakai masker iya mau pakai masker eh eh kenapa sih kita harus memakai masker iya karena sirus-sirus itu terlalu termasuk Corona katanya itu kan sekarang dia sudah menyedar melalui udara ah yang mencuci tangan dengan sabun dengan sabun iya oh kenapa harus mencuci tangan dengan sabun ya Prof ya nah bener tuh Prof tuh si Ernie tuh suka nggak percaya deh kalau dibilangin kenapa kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun di aku paling malas deh cuci tangan ah tuh si Ernie suka malas mencuci tangan nggak boleh Ernie nggak boleh kamu harus selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir tapi tapi kalau jaga jarak kenapa aku juga bisa main sama temen-temen nih iya 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 betul nah kenapa kita harus jaga jarak karena sebenernya sirus itu juga apa Prof sirus itu juga deredar di dekat kita maksudnya gimana Prof ada aturan baru aturan baru kenapa kita kan harus menjaga jarak berapa biasanya seneter oh seneter seneter tapi cukup nggak kira-kira tidak tidak jadi berapa yang jarak aman berapa nih yang harus kita patuhi nih biasanya biasanya ada aturan baru dari WHO iya berapa berapa jaraknya tuh dua meter oh dua meter iya jadi Ernie harus berhati-hati saat berada di tengah kerumunan oh gitu atau dengan orang-orang lain oh gitu jadi bisa menolakkan orang lain maksudnya iyalah oh iya 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 jadi gitu seperti ini terima kasih ya Prof sana-sana bye 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 bye